Hai ini ada orang apa ya banyak motor guys sedikit ya Pak numpang jalannya Pak Oke saya berada di tengah-tengah gunung yang cukup lumayan indah saya menemukan botol Masya Allah ih ini asli Pak ih asli weh masih peti rasanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat seluruh saudaraku dimanapun anda berada pada kesempatan malam hari ini saya mendatangi salah satu hutan yang pernah menjadi tempat ritual bahkan mungkin sampai saat ini tapi di hari-hari tertentu namun pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengunjungi pada waktu malam hari saja seperti apa karena untuk versi siangnya waktu itu sudah pernah saya share di channel ini ya teman-teman Hai nanti saya bakal ceritakan di dalam sana namun cuaca disini cukup lumayan dingin dan bahkan membuat saya agak-agak gimana gitu dan kita sudah sampai di gang ya yang untuk menuju masuk ke dalam sana dan ini dia seperti ini teman-teman untuk kontur hutannya yaitu adalah hutan pinus dan kita bakal tambah pencahayaan biar saya bisa lebih jelas untuk melihat kedepan ya guys nah seperti ini dan saya matikan ini mungkin biar lebih apa namanya jelas lagi ya oke Monggo buat seluruh saudaraku semuanya udah hadir bisa bantu share-share dulu video ini ke sosial media teman-teman semuanya tapi kok silo ya Hai mantul ke mata saya senternya ini soalnya saya mencoba untuk menaruh pencahayaan di bagian helm saya untuk lebih-lebih dapat pencahayaan yang cukup dan pergerakan kepala saya dan juga kamera biar sinkron ya oke kita lanjut teman-teman dan saya bakal memberitahu sama teman-teman bahwasanya lokasi ini sudah saya datangi beberapa kali waktu itu namun waktu itu saya bareng teman-teman saya ya dan ada ada kejadian aneh yang cukup lumayan menceletuk atau kepengen banget saya membahasnya gitu apalagi bagian-bagian yang diidam-idamkan gitu ya seperti itulah bagian jeruan ya guys bagian jeruan yaitu adalah per-per-per-pergituan gitu jadi lokasi yang saya datangi pada kesempatan malam hari ini itu adalah lokasi yang biasanya menjadi tempat ritual entah epek atau apa gitu aku nggak paham ya teman-teman karena aku nggak pernah ngelakuin hal seperti itu nah waktu itu saya kalau nggak salah tiga orang ke sini ada dua rekan saya youtuber juga mencoba untuk explore di hutan ini mencoba untuk kepo atau untuk mengetahui jadi pada waktu itu malam jumat keliwon waktu saya kesini dan sampainya di salah satu lokasi di atas sana ada salah satu panembahan entah namanya apa ya aku aku nggak tahu mungkin atau teman-teman yang tahu bisa dibantu di kolom komentar melihat ada satu perempuan kalau nggak salah ada enam atau tujuh orang laki-laki namun yang kita lihat karena kita nggak berani pakai senter waktu itu ya karena begitu pas kita masuk ke dalam sana itu apa namanya ya terdengar dulu suara orang lagi bercerita lagi bercengkrama gitu ngobrol dan lain sebagainya akhirnya kita putuskan untuk matikan senter ya namun waktu kita matikan senter kita pelan-pelan sambil mendekat kesana sambil ngumpet di salah satu pohon-pohon pines gitu sambil ngumpet tapi waktu itu saya lagi live streaming juga dan benar saja ternyata di dalam sana banyak sekali orang iya di lokasi tersebut itu banyak sekali orang dan akhirnya kami putuskan untuk tidak bersuara atau diam-diam saja dan kami bahkan sempet bisik-bisik juga sama teman-teman yang nonton gitu dan yang membuat aneh itu ini ritual apa gitu sebentar saya nyalakan rokok ini ritual apa gitu dimana ternyata si perempuan ini berada di tengah-tengah sendiri iya dan yang lainnya itu cowok semua namun si perempuan ini enggak pakai baju ya cuman pakai daleman gitu duduk di tengah-tengah nah kita sempet agak ya ya cantik sih pak cantik serius yang berada di yang berada di tengah-tengah itu perempuan itu sendirian cantik akhirnya kita betah gitu sampai setengah jam kita live streaming di sini bahkan sampai perjalanan keluarnya karena terpesona gitu akhirnya kita putuskan untuk keluar dan kita gagal untuk eksplorasi di lokasi tersebut teman-teman namun malam hari ini semoga aja ada ya semoga aja ada hal-hal yang seperti itu namun eh aku agak takut ya ini sendirian kalau beneran memang ada yang sedang melakukan hal yang sama mungkin apa namanya ya saya enggak lama-lama sih kita mungkin bakal cabut apalagi saya di sini sendirian kan takut jadi masalah juga ini nge-cuma gimana sih Oh enggak ya kayak gitu teman-teman jadi mungkin saya hanya akan sampai di sana namun kalau nggak ada orang kalau saya berani juga kita bakal coba sampai ke tempat ritualnya ya nanti saya kasih lihat kasih sepil juga untuk lokasi yang bakal saya tujuh Bismillahirrahmanirrahim monggoh buat seluruh saudaraku semuanya yang udah hadir bisa bantu share dulu ke sosial media teman-teman semuanya agar saya semakin bersemangat untuk menuju ke sana ini jalannya Alhamdulillah lagi enggak turun hujan jadi kita bisa enak untuk landai kesana ya kalau habis hujan otomatis motor saya bakal mengalami trobling ngoser ngoser dan lain sebagainya bahkan waktu itu sempat juga hujan-hujan ya soalnya ya hujan-hujan kita coba masuk ke sana akhirnya kesusahan karena Oh kok banyak motor ya Pak ini ada orang apa ya banyak motor guys tuh eh 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 hampir aja saya jatuh ayo pelan-pelan agak sulit ya ini jalannya teman-teman karena dipagol juga sama kayu Oke kita singkirin dulu kayunya mungkin kita nggak bisa ya Bismillahirrahmanirrahim kita singkirin dulu sedikit biar kita bisa lewat sedikit ya Pak numpang jalannya Pak oke mungkin ada papanya lagi di apa namanya berada di sini mungkin lagi ngambilin kayu Oke kita gas kesana pun tanpa lewat ada yang magul-magul ya Pak ada apa ini uh ternyata banyak motor Pak Alhamdulillah masih bisa lewat jadi kita lanjut lagi perjalanan kita biar kita sampai di tujuan ya ya itu pencari kayu mungkin pencari kayu dan kita sudah hampir sampai di lokasinya teman-teman berada di dalam sana semoga aja nggak ada orang yang sedang melakukan hal yang sama pada waktu itu karena waktu itu jelas sekali kalau nggak salah itu 6 atau 7 lah iya jadi ada satu apa namanya satu perempuan dan beberapa laki-laki dan perempuan ini tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan daleman seperti itu guys dan kita sudah sampai di lokasinya ini berada di kanan dan mungkin kita bakal naik ya nah waktu itu juga kita pernah explore di sekitaran sini juga wow Pak oke kita sudah sampai dan kita bakal ya teman-teman bisa lihat ya saya berada di tengah-tengah gunung yang cukup lumayan indah terlihat dari sini kota Purwakerto juga namun dibalik keindahan nah waktu itu karena saya habis musim hujan ya teman-teman motor saya parkir di sana nah masih jauh sih nggak di sini ya tempat-tempat yang tadi ada motornya bapak-tempat yang tadi ada motornya bapak-bapak lagi pada nggak tahu lembur atau apa gitu dan saya menemukan botol pak saya menemukan botol Masya Allah ih ini asli ya pak ih asli weh Hai masih-masih Pak Hai sebentar silap banget ya Hai ini nih ada dua botol yang satunya masih ini Pak Wow baunya huh hidih kayaknya cuman dua orang bawa dua botol kayaknya ya nggak mampu kayaknya nih Masya Allah memang tempatnya itu indah banget buat nongkrong-nongkrong gitu tuh pemandangannya juga teman-teman bisa lihat dan ternyata di sini ada botol Pak ada botol dan waktu itu kita apa namanya pelan-pelan ya untuk kesananya ini rokok bentar-bentar mati ya eh kunci saya udah diambil apa belum ya udah udah di kantong nah kita pelan-pelan dari sini teman-teman kita akhirnya coba naik ke sana ya pelan-pelan nah kayak gini nah kan panembahannya di atas sana ya guys panembahannya di atas sana dan kita pelan-pelan naik ke sini sampai di salah satu pohon kalau nggak salah pohon dan yang ini nih 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 saya zoom ya yang ini nih Nah yang ini ini ya pakai bayangan tangan saya aja hanya nggak kelihatan kamera saya nah ini Nah kita kerendek-kerendek-kerendek bertiga waktu itu sama teman-teman saya sampai di lokasinya nah kriyap-kriyap gitu dan semakin keras semakin keras mereka bercengkrama bercerita dan sambil ngobrol-ngobrol nggak tahu ngobrolin apa gitu intinya ada bagian-bagian yang saru gitu dan tapi kita tetap tenang tetap optimis gitu eh pertamanya nggak negatif gitu tetap kondisi relax gitu tanpa ada pemikiran-pemikiran untuk sampai ke situ namun setelah sampai di sini Hai Oke kita udah sampai teman-teman ini dia petilasannya yang ada kembang merahnya nih eh pohon yang yang seperti kayak di apa namanya pohon yang seperti mirip-mirip kayak di kuburan gitu tuh yang ini yang merah nah ini itu berada disana dan kita dari sini teman-teman kita ngintip-ngintip dari pohon ini Oke mohon maaf silo banget Nah kita ngintip-ngintip kayak gini nih kita ngintip-ngintip itu disini semua guys tapi saya kan nggak pakai cahaya nah mereka cuma menggunakan cahaya lilin tapi terlihat jelas karena lilinya lebih tinggi dari mereka duduk dari mereka duduk akhirnya Hai apa namanya saya mencoba untuk tetap tenang jangan sampai ada yang tahu gitu Hai teman-teman tapi ini Alhamdulillah kayaknya nggak ada apa namanya orang yang lagi melakukan hal tersebut jadi aman kita bakal coba pelan-pelan sampai ke sana ya uh Pak ini rungkut banget ya jarang ada orang ke sini mungkin tapi kita tetap tenang pelan-pelan dan hati-hati oke kita hampir sampai Pak Astagfirullah tim aku kayak denger kayak denger suara gitu aduh bener gak sih ah enggak tahu ah oke kita sudah hampir sampai dan ini eh masuk audio enggak guys masuk audio enggak aku denger aku denger dan ini dia teman-teman kita sudah sampai di petilasannya kok aku lama-lama serem ya ini dia batunya yang buat pahesannya eh nggak tahu ding aku nggak tahu ini petilasan atau makam ya ini bentuknya seperti kayak makam gitu aduh Aduh serem Pak aku denger suara-suara yang aneh tapi entah bener apa enggak tapi aku denger seperti kayak ada suara laki-laki gitu eh 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 Astagfirullah tim guys 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 masuk audio enggak suaranya kayak menggeram gitu semoga aja masuk audio ya teman-teman Astagfirullah tim oke kita turun pelan-pelan lah serem Pak dan itu dia tempatnya dan waktu itu mereka melakukannya di sekitaran sini nih kayak muter gitu oke Astagfirullah tim serius Pak aku denger aku denger anjir anjir tapi kok nggak ada orang ya tapi aku kepet juga sih anjir Astagfirullah tim Allah Akbar ini nggak beres lor sudah ada yang mulai agak usil sama saya mungkin suara sih tapi aku panik Pak suaranya dari mana gitu oke kita turun kita turun setengah 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 oke oke kena putun 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 kita keluar aja Pak serius serius serem aneh ya maksudnya saya nggak nggak apa namanya itu apaan Pak itu apaan Pak puti puti Pak nah itu duduk dekat pohon tuh kalian lihat ya fokus 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 di tengah-tengah layar itu apaan Pak kayaknya jelas banget tuh udah-udah aku nggak mau berurusan sama yang nggak terlihat ya kadang ngurusin yang terlihat aja udah nggak karu-karuan apalagi yang nggak terlihat gitu kita keluar-kita keluar bahaya Pak oke pencahayaan sudah saya atur dan kita mulai turun teman-teman temani saya jangan tinggalkan saya dulu lor ini masih keluar jalannya susah menurun bahkan banyak sekali ranjau eh 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 banyak sekali ranjau oke kita pelan-pelan sambil keluar ya teman-teman dan ini motornya bapak masih disini masih mencari apa namanya kayu kayaknya untuk nggak nggak tau lah untuk apa gitu dan kita pelan-pelan pelan-pelan uuh jalannya susah sekali Pak parah sekali Pak jalannya Pak uh oke kita keluar kita keluar pelan-pelan aku sampai jatuh guys oh jalannya parah banget alhamdulillah sampai disini ih kok ada asep ya ada kabut ini malah masuk ke dalam pak astagfirullahaladzim pelan 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 jangan sampai jatuh please ini motor saya udah gak karu-karuan ini pada pecah semuanya jangan lagi-lagi sampai ini pecah lagi oh bahaya pak nanti saya bakal mengeluarkan budget lebih tinggi oke oke pelan pelan lagi oke itu lampu jalan udah keliatan alhamdulillah tapi jangan tinggalkan saya dulu guys jangan tinggalkan saya dulu guys saya masih masih takut serius pak aku denger suara orang pak ya jelas banget suaranya jelas banget itu kayak kayak manggil saya bagaimana heh heh gitu namun suaranya ngebas pak suaranya gede yang bikin saya serem bikin saya kaget suaranya gede alhamdulillah gak ada yang lagi melakukan hal yang seperti itu gitu oh jalannya lebih enak oke 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 gas 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 pelan 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 iyo iyo pak aduh oke sampai di aspalan kita bakal turun aduh aku gak bisa kuat lama deg-degan banget pak deg-degan oke sebentar ada motor ya saya matikan cahaya dulu ini center saya terlalu silo soalnya oke nah seperti ini kita turun alhamdulillah bisa keluar walaupun ya perasaan campur aduk guys perasaan campur aduk saya sampai-sampai panik takutnya suara yang seperti kayak orang manggil saya itu di deket saya gitu alhamdulillah ini udah mulai keluar dan ya ini luar biasa banget menjadi pengalaman untuk kedepannya lebih berani lagi ya walaupun saya yakin gak ada orang disana mungkin tadi yang di bawah sini ada itu motor ada tiga ya mungkin lagi nyari kayu atau apa kita gak tau oke ini jalannya menurun banget ya pak mungkin di kamera gak terlalu tapi sebetulnya ini menurun banget tuh gak usah digas aja udah pasti lari sendiri sampai pegel pak masya Allah semoga gak ada pengendara oke itu rumah warga yang satu udah keliatan alhamdulillah pelang-pelang lagi pak oke 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 uh ini rumah yang pertama di sebelah kiri ya ya seperti itu teman-teman untuk malam hari ini saya hanya bisa berbagi apa yang saya lihat iya apa yang saya lihat matur suwun seluruh saudaraku semuanya yang udah hadir terima kasih salam seduluran selawase assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye guys masih menurun ini tablu daman sudah sampai di apa namanya pemukiman selamat menurun selamat menurun selamat menurun selamat menurun selamat menurun